Hai, jumpa lagi di channel Little Like Men Kali ini gue mau ngebahas kreasi banner negara-negara yang ada di Asia Tenggara Dan buat yang belum tau negara Asia Tenggara itu ada apa saja Negara Asia Tenggara itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Timur Leste, Singapura, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan juga Laos Dan langsung saja kita ke proses pembuatan bendera-benderanya Oke, di urutan pertama ini ada negara kita tercinta yaitu Indonesia Bagaimana cara membuat banner Indonesia? Gampang banget kalian tinggal masukkan bahan-bahan ini ke crafting table Bahan pertama yaitu kalian susun 6 blok dari wool dan juga 1 blok stick dengan susunan seperti ini Maka kalian akan menghasilkan 1 buah banner berwarna putih gitu Lalu setelah kalian menjadi banner putih, kalian tinggal masuk lagi ke crafting table-nya Dan kalian susun red day 6 juga dan 1 buah banner putih yang sudah sebelumnya kita buat Dan wala, setelah akhirnya jadilah banner negara kita tercinta Di urutan kedua ada negara tetangga kita yaitu Malaysia Cara membuat banner Malaysia ini juga cukup simple Kalian tinggal susun 6 dari blok wool berwarna merah seperti ini Dan juga 1 stick disusun seperti ini di crafting table Lalu akan menghasilkan 1 buah banner berwarna merah Setelah itu kalian susun 2 bond mill dan juga 2 bond mill seperti ini Di tengah-tengahnya kalian taruh red banner yang sudah kalian buat sebelumnya Lalu akan menghasilkan bentuk bendera garis-garis seperti ini Setelah itu kalian tinggal taruh 1 buah bendera yang tadi kita sudah buat Sama 1 ini, gue lupa Blue day, kalian tinggal cari blue day aja Berwarna yang ini ya Lalu kalian taruh di ujung sini Maka akan menghasilkan bendera Malaysia Oke, di urutan ketiga ini ada Filipina Cara membuat bendera Filipina juga cukup mudah Kalian tinggal susun dari 6 blok Malanya red wool dan juga 1 stick Maka akan menghasilkan red banner Setelah itu kalian susun blue day seperti ini Dan juga red banner yang sudah kalian buat seperti ini Maka akan menghasilkan 2 warna yang berbeda Lalu kalian susun lagi seperti ini Dengan bone meal dan juga 1 buah banner yang sudah kita buat sebelumnya Maka akan menghasilkan bendera Filipina Di nomor 4 ada Brunei Darussalam Untuk membuat bendera Brunei Darussalam juga simple Kalian tinggal susun yellow wool seperti ini Dan juga 1 stick seperti ini di crafting table Lalu kalian susun inksec seperti ini Dan juga 1 banner yang sudah kita buat sebelumnya Lalu kalian susun lagi bone meal Membentuk silang dan di bawahnya itu Taruh banner yang sudah kita buat sebelumnya Akan menghasilkan seperti ini Lalu kalian buat seperti ini lagi Dengan yellow day dan juga banner yang kita buat sebelumnya Dengan susunan seperti ini Lalu kalian akan menjadi Banner kalian akan menjadi seperti ini Lalu kalian taruh seperti ini lagi Dengan posisi kebalikannya maka akan menjadi seperti ini Lalu kalian taruh Red day lagi di tengah Dan juga 1 buah banner yang kita sudah buat sebelumnya Maka akan menjadi bendera Brunei Darussalam Selanjutnya adalah negara Thailand Negara Thailand ini untuk membuat bendera ini juga cukup mudah Kalian tinggal susun blue wool seperti ini Dan juga 1 stick seperti ini Maka akan menghasilkan blue banner seperti ini Lalu kalian susun bone meal 22 seperti ini Dan di tengah-tengahnya kita taruh banner yang sudah kita buat sebelumnya Lalu akan menghasilkan bendera seperti ini Setelah itu kalian susun bendera yang tadi kita Yang sudah kita buat ini seperti ini Di sebelah kanannya kita taruh red day Maka akan menghasilkan seperti ini Lalu kita juga taruh red day lagi di sebelah kirinya Dengan banner yang sudah kita buat sebelumnya Maka akan jadi bendera Thailand Selanjutnya ini ada Singapura Untuk membuat bendera Singapura Di sini kita membutuhkan 2 bahan Yaitu dari crafting table dan juga loom Loom itu bisa kalian dapatkan di inventory kalian Tinggal ketik loom aja L-O-M Kalian akan dapatkan ini Dan untuk membuatnya gampang Yang pertama kalian buat seperti ini Dengan susunan 6 wool Red wool seperti ini Dan 1 stick akan menghasilkan red banner Setelah itu kalian taruh red banner yang sudah kalian buat di paling bawah tengah Dan juga bone meal di paling kanan atas Maka akan menghasilkan bendera seperti ini Nah untuk membentuk seperti ini Ada bentuk kotak-kotaknya ini Kalian tinggal masuk di loom Dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi Dengan red banner yang sudah kita buat Dengan red day dan juga Dengan banner pattern yang Field mesonet Nah kita ambil aja Dan masuk ke loomnya Di sini kita pilih bentuk yang batas seperti ini Maka kalau otomatis field mesonet kita Banner pattern kita akan keambil Lalu kita taruh red bannernya di sini Red banner di sini dan juga red daynya di sini Maka akan membentukkan hasil banner yang ada Batanya di sebelah sini Dan jika sudah jadi bentuknya seperti ini Kalian tinggal buat seperti ini Dari banner yang sudah dibuat sebelumnya di loom Dengan bone meal Susunan seperti ini Lalu akan menghasilkan banner atau bendera Singapura Lalu ada Vietnam Untuk membuat banner atau bendera Vietnam ini Agak cukup sedikit ribet Tapi gak ribet-ribet banget Kalian tinggal bikin red banner Dengan susunan seperti ini Dari red day 6 dan juga 1 stick Maka akan menghasilkan red banner Lalu kalian bikin lagi di graphic table kalian Dengan sebenarnya seperti ini Dengan red banner di tengah Di sebelah kanan ada yellow day dan 1 bunga oxidacy Maka akan menghasilkan bentuk seperti ini Dari Vietnam ini Lalu kalian tinggal taruh bendera yang sudah dibuat tadi Di bawah dan juga 1 buah yellow day Maka akan menghasilkan bendera Vietnam Selanjutnya ada Kamboja Untuk membuat bendera Kamboja Kalian tinggal buat red banner seperti ini Dengan susun 6 red tool dan juga 1 stick Maka akan menghasilkan red banner Lalu kalian taruh red banner di tengah-tengah Dan dikelilingi oleh bone meal dengan bentuk seperti ini Maka akan menghasilkan bentuk pattern oval seperti ini Lalu ovalnya kalian taruh di tengah crafting table Dan sebelah kanannya kalian taruh blue day Maka akan menghasilkan seperti ini Dan satunya lagi sama Tapi blue daynya kita taruh di sebelah kiri Dengan banner yang sudah kita buat Tadi tinggal bentuk seperti ini Maka akan menghasilkan bendera Kamboja Lalu ada bendera dari negara Myanmar Dan yang gue pilih dari bendera Myanmar ini adalah bendera yang dipakai sekarang sama negaranya Jadi ini bendera barunya Bendera barunya ini kalian tinggal susun 6 dari wool berwarna hijau Green wool dan juga 1 stick Maka akan menghasilkan green banner Lalu kalian taruh sebelah kanan ini yellow day dan juga green banner yang sudah kita buat sebelumnya Dan lalu kita taruh banner yang sudah kita buat sebelumnya lagi dengan red day Maka akan menghasilkan bentuk 3 warna ini Setelah itu kalian tinggal taruh 1 buah bone meal dan juga 1 banner yang sudah kita buat sebelumnya Maka akan menghasilkan bendera Myanmar yang baru Selanjutnya ada laos Kalian tinggal bikin blue banner dengan cara seperti ini Dengan 6 blue wool dan juga 1 stick Maka akan menghasilkan blue banner Lalu kalian tinggal taruh blue bannernya di tengah dan samping kirinya itu red day Maka akan menghasilkan warna seperti ini Lalu sama dengan red day tapi di sebelah kanan Maka akan hasilnya seperti ini Lalu kalian tinggal taruh tengah-tengahnya berwarna putih dari bone meal Maka akan menjadikan bendera laos Dan yang terakhir ada timur leste Untuk membuat bendera timur leste ini cukup gampang Kalian tinggal susun 6 dari red wool seperti ini dan juga 1 stick Maka akan menghasilkan red banner Lalu kalian susun yellow day seperti ini dengan red bannernya Dengan susunan seperti ini Maka akan menghasilkan bentuk pattern bendera seperti ini Lalu kalian tinggal susun inkseknya jadi seperti ini Dan juga 1 red banner Eh 1 banner yang udah kita buat sebelumnya Maka akan menghasilkan bendera negara timur leste Dan ya cukup sekian tutorial mengenai kreasi banner negara-negara Asia Tenggara Kalau kalian suka dengan videonya boleh di like video ini Dan juga di subscribe channel itu like mainnya Kalau ada bendera-bendera yang kurang mirip dengan bendera aslinya Mohon maaf karena ini hanya di game Minecraft aja Karena agak susah untuk membentuk mirip dengan bendera aslinya Jadi gue minta maaf kalau ada yang salah Gue Hafiz See you next time Bye bye Terima kasih.